7 Fakta Guru Honorer yang dipecat usai kritik Ridwan Kamil Saksikan berita selengkapnya bersama saya Pandu di News on Trending Beredar kabar seorang guru di Cirebon dipecat usai kritik Gubernur Jawa Barat Guru Honorer di Cirebon bernama Muhammad Sabil Fadilah Mendapat sanksi pemecatan setelah menyampaikan kritik pada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Sabil resmi dipecat pada Selasa 14 Maret 2023 lalu Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah tempatnya bekerja Ridwan Kamil turut mengklarifikasi kabar pemecatan guru di Cirebon karena mengkritiknya itu Simak fakta Guru Honorer dipecat usai kritik Ridwan Kamil berikut ini Kasus tersebut rupanya berawal ketika guru tersebut mengomentari salah satu postingan dari Ridwan Kamil Sabil menceritakan awal mula kejadian yang menyebabkan dirinya dipecat sebagai guru oleh pihak sekolah Karena memberikan kritikan kepada Ridwan Kamil Kejadian itu berawal saat Gubernur Jawa Barat yang akrab di Sapa Kang Emil itu Memposting salah satu kegiatannya di akun Instagramnya pada Selasa 14 Maret 2023 Ketika itu Ridwan Kamil mengunggah postingan ketika dia sedang berkomunikasi Dengan para siswa SMP di Tasik Malaya secara daring Ridwan Kamil memberi apresiasi pada para pelajar Yang rela patungan membelikan sepatu untuk salah satu temannya Ridwan Kamil mengenakan jas berwarna kuning ketika melakukan percakapan dengan para siswa tersebut Hal itulah yang menjadi pemicu Muhammad Sabil menuliskan komentar pada postingan Ridwan Kamil Dalam komentarnya, Muhammad Sabil mempertanyakan posisi Ridwan Kamil Ketika berkomunikasi dengan para siswa SMP di Tasik Malaya itu Pasalnya, Sabil menilai Dalam kesempatannya itu, Ridwan Kamil seakan membawa unsur politis kelingkungan sekolah Usai melakukan kritikan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Sabil justru dihujat oleh netizen Setelah melontarkan pertanyaan pada postingan Ridwan Kamil Komentar Sabil banyak mendapatkan balasan Baik dari Ridwan Kamil maupun netizen Apalagi Ridwan Kamil menyematkan komentar Sabil di urutan teratas Menurut Maneh Kumaha, kata Sabil membacakan balasan Ridwan Kamil Sekitar kurang lebih satu jam Usai berkomentar dalam postingan Ridwan Kamil Sabil kaget karena mendapat banyak notifikasi berisi Hujatan dari netizen Bukan hanya untuk diri sendiri Hujatan dari netizen juga merambat ke lembaga sekolah Tempat Sabil bekerja Sekitar kurang lebih satu jam Usai berkomentar dalam postingan Ridwan Kamil Sabil kaget Karena mendapat banyak notifikasi berisi Hujatan dari netizen Bukan hanya untuk diri sendiri Hujatan dari netizen Juga merambat ke lembaga sekolah Tempat Sabil bekerja Tak berhenti disitu Selain mendapatkan hujatan dari ribuan orang Sabil juga dipecat Dari tempat ia bekerja Usai ramai dihujat Sabil memutuskan untuk menghapus komentarnya di postingan Ridwan Kamil itu Selain itu Dia juga mendapat informasi Bahwa akun Instagram Ridwan Kamil Diduga mengirimkan direct message Ke akun Instagram milik sekolah tempat yang bekerja Usai mendapat direct message Sekolah tempat Sabil bekerja Kemudian melakukan rapat untuk Menindak lanjuti masalah itu Di hari yang sama Pihak sekolah Mengeluarkan surat keputusan Pemecatan pada Muhammad Sabil Dianggap tak sopan Berikut penjelasan kritik yang disampaikan oleh Sabil Sabil sendiri Mengaku tak ada maksud berlaku tidak sopan Ketika berkomentar di postingan Ridwan Kamil Menurut Sabil Kata maneh Yang disampaikan dalam komentar tersebut Karena dia menilai Ridwan Kamil sebagai sosok Yang supel dan mudah akrab Dengan netizen Usai ramai diperbincangkan Ridwan Kamil akhirnya angkat bicara Terkait kejadian tersebut Ridwan Kamil mengaku kaget Atas pemecatan guru Cirebon Yang mengkritik dalam postingannya itu Dia juga menegaskan Bukan sosok anti kritik Karena selama ini Banyak mendapatkan kritik Baik kasal Maupun santun Yang semua ditangkapinya dengan santai Rupanya pihak sekolah Memiliki alasan tersendiri Terkait pemecatan yang dilakukan Kepada guru honorer tersebut Ridwan Kamil menilai Pemecatan guru itu diambil pihak sekolah Untuk menjaga nama baik lembaga pendidikannya Walau begitu Dia mengaku Sudah menghubungi pihak sekolah Dan menyarankan agar Sabil tidak dipecat Jadi pada dasarnya Tidak ada sifat yang tiba-tiba Jadi semuanya merupakan rangkaian Dan kebetulan Kalau yang secara tertulis Ini adalah surat yang ketiga Untuk Pak Sabil Surat pertama di bulan September 2021 Itu juga ada Ya SP1 Intinya masih seputar etika Yaitu mengeluarkan kata-kata kasar Kepada peserta didik Dan kebetulan orang tuanya tidak terima Sehingga kita melaporkan ke yayasan Karena yang mengeluarkan SP itu yayasan Dan yayasan mengeluarkan SP1 Itu bulan September 2021 Satu bulan kemudian Oktober 2021 Ada kejadian lagi Yaitu Masih masalah etika Yaitu yang bersakutan Merokok di ruang guru Dan kita ada aturan internal memang Jadi guru itu tidak boleh merokok Dan yang lebih penting lagi sebenarnya Yaitu kita ada CCTV Yang memang untuk mengontrol Ruang-ruang tersebut Dan dengan sengaja Dan itu diakui ya Mematikan CCTV itu Untuk menghapus Atau menghilangkan bahwa dia sedang merokok Itu ada pernyataannya yang bersakutan Secara lisan Menurut catatan saya Ada beberapa informasi Memang ketika di kelas Lebih kepada kalimat sebenarnya Atau ucapan-ucapan yang Kurang pantas dikucapkan Sebagai seorang guru atau penduduk Nyatanya Sabil telah ikhlas Dan menerima atas putusan Yang diberikan oleh pihak sekolah Kepadanya Sementara itu Sabil mengaku Tidak berniat Membuat tuntutan Atau memproses secara hukum Atas pemecatannya Dia mengaku Sudah legowo Dengan keputusan pihak sekolah Yang memperhentikannya Itulah rangkuman informasi Mengenai guru honorer Yang dipecat Usai kritik Ridwan Kamil Saksikan berita terupdate lainnya Di News on Trending Suara.com Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.